Selamat sore semuanya, kenalkan nama saya Revier Dari Rizal, saya dari market officer dari Vistek Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa produk dari Vistek Indonesia, di mana yang pertama ini adalah aqua input. Aqua input ini adalah sarana dan prasarana untuk budidaya udang, khususnya untuk feed additive, probiotic, test kit, dan disinfectant. Nah, terus kita ada produk yang kedua. Produk yang kedua ini namanya Baskara UV. Nah, seperti namanya, ini adalah UV desinfeksi untuk air budidaya udang. Jadi, dengan UV ini kita bisa membunuh patogen, baik itu bakteri ataupun virus, sampai level DNA. Jadi, bisa menghancurkan sampai ke level DNA-nya patogen, bakteri, dan virus itu. Terus, kita ada produk ketiga, layanan kita yang ketiga ini adalah farming system, di mana ini adalah RAS 360. Nah, RAS 360 ini adalah sistem perikanan budidaya masa depan, bisa dibilang. Karena apa? Karena ini meminimalisir pergantian air, dan yang kedua ini lebih mengefisienkan dalam proses budidaya. Nah, ini ada kolam bundar, sebesar diameter 25. Terus, di sini akan disalurkan air menjadi filter air. Di sini ada filter fisik, ada filter biologi, dan ada filter UV. Nah, nanti ketika air sudah masuk, sudah melewati filter ini, akan ditampung ke baktandor, di mana airnya pun menjadi bersih. Nah, ketika air bersih, akan dialirkan lagi ke bak budidaya utama. Nah, ini apa? Ini adalah IPAL, atau instalasi pembuangan air limbah, di mana kotoran yang bertumpuk di tengah-tengah kolam bundar ini, akan dikeluarkan melalui saluran. Nah, saluran ini akan berujung kepada instalasi pembuangan limbah yang ada di pinggiran ambak. Begitu. Ini adalah beberapa service, atau beberapa produk dari Vistek Indonesia. Nah, tak lupa juga ada beberapa produk yang lain, seperti ini pupuk organik untuk pertanian. Di sini ada, apa namanya, drone untuk pertanian juga. Di sini ada dua kipe drone, bisa dilihat. Ada drone, apa, wings ya? Fixed wings, sama satu lagi drone? Sprayer. Sprayer, sprayer drone gitu. Ini difungsikan untuk pertanian yang modern. Lalu kita bisa... Ini buatan sendiri ya? Ini buatan sendiri. Sudah sempur di kaptega, ada air. Lokasinya di mana? Kita semua di Jogja, Pak. Hmm, Jogja ya? Ini semua lokasinya di Jogja. Ini ukuran real ini? Iya, ini ukuran real ini. Real ini ya? Ini untuk kapasitas 10 liter. 10 liter. Iya. Dikontrol dari bawah? Iya, betul. Kayak bayi remo. Berapa jam itu? Ini 15 menit untuk 1 hektare. 1 hektare. Ketinggian? Ketinggian kita bisa atur, kita tergantung dari jenis tanaman. Kita paling maksimal kita atur itu di 20 meter. Oke. Ini para petani kita kan kebanyakan kan konvensional gitu kan. Sementara ini kan teknologi. Bagaimana Mas memperkenalkannya gitu? Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi, perlahan saya Andika dari Probs Indonesia. Berikut ini masuk warna terbang yang membawa pupuk cair atau mungkin pupuk bentuknya granul padat. Nah, yang kita panggilan ini untuk khususnya pupuk cair atau misalnya kayak herbicida bisa untuk lahan itu bisa. Nah, dengan ini, mungkin para petani bisa memanfaatkan teknologi ini. Misalnya untuk semprot, pertama, lebih efisien, lebih cepat. Karena dalam waktu kurang lebih 15 menit itu bisa mencapuk 10 hektare. Dan tidak terkenal dampak langsung saat kita pakai herbicida. Berarti petani tidak harus memiliki drone ya? Kenapa? Tidak harus memiliki, kan? Kita bisa memiliki ataupun bisa sistem sewa. Oh, mengoperasikan. Jadi, pertanyaan saya tadi kan kalau petani kan kurang paham tentang teknologi. Artinya perusahaan Mas yang kasih apa? Kita bisa ada jasa sewa. Operator gitu ya? Iya, betul. Sudah berapa petani yang menggunakan Indonesia? Sejauh ini kita untuk Jawa sih lumayan banyak. Lumayan ya? Kita ini aplikasi ini rata-rata di produk perusahaan itu di perusahaan Akasia. Oh. Di Kalimantan dan Sumatera. Ya, umumnya perusahaan ya? Iya, betul. Nah, kalau ini apa ini? Kalau ini, ini namanya produk Jinawi. Nah, Jinawi ini secara singkatnya adalah alat untuk mendeteksi kandungan NPK pada tanah dan PH pada tanah. Nah, kita lanjut untuk produk berikutnya adalah Amerta. Amerta ini alat untuk irigasi secara IOT atau Internet of Things. Mungkin begitu yang bisa disampaikan. Dan itu buatan satu grup perusahaan ya? Iya, betul. Betul. Satu grup perusahaan. Berlokasi di Jogja? Kita berlokasinya di Jogja. Jogja. Berarti para insinior dari UKM? Campuran, Pak. Campuran. Ada juga ITB? Ada. Rata-rata ya, memang untuk misalnya di Jogja. Dari UGM. Ada yang dari Undip, ada yang dari ITB. Dari usul ada nggak? Dari usul. Belum? Belum ada. Nanti ada mungkin. Kita tetap beroperasi. Jangan-zangan kompetisi usul belum sesuai ya? Kita lagi coba kerjasama sama Padang. Padang. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah menonton di sini. Terima kasih.